Saya ucapkan shalom, puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mau bicara dengan tema Firman Jadi Manusia. Kita tahu Desember adalah bulan Natal, kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Peringatan ini penting untuk kita mengerti dasar kekristenan kita, sebab tanpa kelahiran Kristus tidak ada kematiannya dan kebangkitannya. Demikian juga tanpa kematian Kristus tidak ada kebangkitannya dari antara orang mati yang menjadi dasar dari Injil itu diberitakan. Jadi kelahiran, kematian, dan kebangkitan adalah satu paket yang penting untuk kita percayai karena itu adalah dasar iman kita. Ada orang mengatakan tidak perlu memperingati atau merayakan Natal, kita cukup memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya mungkin dari perspektif tertentu bisa saja, mungkin karena Natal itu identik dengan budaya barat, perayaannya dengan Pesta Pora dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya kalau secara Alkitabia dan secara teologis kita mengerti, tidak mungkin ada kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman kita. Tidak mungkin ada itu kalau tidak ada kelahiran Kristus, tidak ada Natal. Itu sebabnya satu paket penting perlu kita perahami. Jadi pagi hari ini saya mau bicara dengan tema Firman Jadi Manusia. Mari lihat apa yang sudah saya persiapkan. Kalau ada yang bertanya, kok bisa sih Firman yang adalah Allah jadi manusia? Karena saya berbicara di antara kita orang Kristen yang memang pada dasarnya percaya Yesus adalah Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, kok bisa sih Firman yang adalah Allah itu jadi manusia? Jawabannya sebenarnya mudah. Sebab Allah bisa jadi apa saja? Nah itu orang bisa jawab begitu dengan mudah. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang, lalu dia ditanya, dia bercerita kepada saya dan dia temannya yang non-Kristen bertanya, Kenapa ya Tuhanmu itu jadi manusia? Kenapa manusia kamu Tuhan kan? Dan kenapa Tuhanmu itu jadi manusia? Lalu dia jawab begini, saya jawab begini, Pak dia bilang sama saya, Ya Allah itu bisa jadi apa saja? Terserah dia, suka-sukanya dia. Dia mau jadi buku, dia mau jadi pohon, dia mau jadi batu. Ya terserah dia kan? Kan dia Allah. Dia mau jadi pensil, dia mau jadi pulpen, ya terserah dia. Siapa kamu yang mau batasi Allah? Nah jadi kalau ada pertanyaan, kok bisa sih Firman yang adalah Allah itu jadi manusia? Jawaban mudahnya biasa gitu. Orang jawab saja, Allah bisa jadi apa saja dong? Namanya dia Allah. Oh dia bisa jadi apa saja dong? Terserah dia dong, suka-suka dia dong. Nah, apalagi kalau sudah dibilang, kamu mau batasi Allah. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita temukan dalam pergaulan-pergaulan lintas iman, saudara ya. Kok bisa Tuhanmu jadi manusia? Nah itu jawaban mudah biasa dari orang-orang yang tidak belajar Alkitab secara penuh, dia hanya pakai logika, Allah bisa jadi apa saja? Nah, jawaban ini tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya juga salah. Karena dalam alat ritunggal nanti, kalau saudara dengar pengajaran saya, saya akan tegaskan bahwa Bapak tidak berinkarnasi. Roh kudus tidak berinkarnasi, hanya anak yang berinkarnasi. Tapi apakah Bapak bisa inkarnasi? Saya mau katakan tidak bisa. Kalau Allah berarti mustahil, Allah juga mustahil tidak adil. Artinya Allah pasti adil. Dan saya mau katakan Allah Bapak mustahil berinkarnasi. Loh kok bisa gitu? Ya memang begitu. Allah bisa gak adil? Saya tanya kepada saudara. Gak bisa kan? Berarti ada sesuatu yang Allah gak bisa, yaitu tidak adil. Allah bisa gak berdosa? Gak bisa kan? Berarti ada sesuatu yang Allah gak bisa, yaitu berdosa dalam hal ini Allah Bapak. Tapi bagaimana dengan Allah anak? Nah, disitu mesti kita bedah lagi soal tritunggal dan kristologinya. Nah, memang apa yang saya ajarkan terkadang berbeda dengan teologi pada umumnya. Saudara tetapi bisa diuji. Oke, itu sudah terlalu agak ribet. Jadi mudahnya, kok bisa firman yang adalah Allah jadi manusia? Ya Allah bisa jadi apa saja? Ya itu benar, benar. Allah bisa jadi apa saja? Benar. Itu benar, tapi gak sepenuhnya benar secara teologis dan alkitab. Oke, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya gak tahu bagaimana perasaan saudara waktu membaca ayat-ayat seperti ini. Tapi kalau saya boleh cerita pengalaman saya, entah bagaimana sampai saat ini. Kalau saya membaca kitab Yohanes terutama, itu seperti membara diri saya, saudara. Membara di hati saya ini. Karena saya mengingat ketika Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan untuk mulai berkomitmen. Saya ingat sekali ada suara dalam hati saya, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Kuatkan dan tegukanlah hatimu. Dan ternyata itu dari kitab Yohanes. Dan itu menggetarkan saya secara pribadi. Saya gak tahu bagaimana dengan saudara. Itu pengalaman subjektif saya ya. Jadi kalau saya membaca pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan setiap saya membaca teks ini selalu ada sesuatu di diri saya itu seperti membara gitu. Bersemangat, excited. Ini luar biasa. Ini kebenaran. Ini kebenaran yang luar biasa. Bahkan di ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa firman itu? Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah kalau saudara lihat, itu sengaja saya warnain. Dinaikan dulu Jo. Apakah kroma keingnya sudah mati? Nah saudara bisa lihat ada yang warna kuning. Pada mulanya adalah firman. Kemudian di ayat 2, ia pada mulanya warna yang sama. Lalu ada warna kuning keorenan gitu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu sama idenya di ayat 2. Bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu adalah Allah. Itu sama idenya di ayat 3. Bahwa Allah dalam kejadian 1, ayat 1 adalah pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh firman yang adalah Allah yang dijelaskan di ayat 1. Nah sebenarnya waktu Rasul Yohanes membuka prolognya ini, membuka Injil Yohanesnya ini. Ini sudah menyimpulkan keberadaan atau praeksistensi dari sang firman itu saudara. Nah dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ada beberapa kesimpulan yang saya mau berikan kepada saudara. Bisa di next. Yang pertama, ada Allah yang disebut Bapak. Ada Allah yang kemudian kita pahami sebagai Bapak. Lalu ada firman yang kemudian kita pahami sebagai anak. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah Allah di situ adalah Allah Bapak. Jadi itu yang pertama. Ada Allah Bapak. Ada Allah anak. Ada firman. Keduanya ada bersama-sama sejak dahulu kala dalam kekekalan. Itu yang disimpulkan dengan kata pada mulanya. Coba bisa dinaikkan Joh. Nah itu yang warna kuning. Pada mulanya adalah firman. Kalau baca ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan di ayat 1 bagian B. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke di next. Jadi keduanya yaitu Bapak dan anak Allah dan firman. Itu bersama-sama sejak dahulu kala dalam kekekalan. Lalu firman itu juga adalah Allah. Nah itu di Yohanes 1 ayat 1 C. Itu sebab di ayat 3 dideskripsikan firman itu adalah Allah. Dideskripsikan atau dijelaskan atau diuraikan bahwa tanpa dia, tanpa sang firman yang adalah Allah. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman itu juga adalah Allah. Dan itu sebab dia disebut sebagai pencipta. Nah sampai disini sudah bisa lihat ada Bapak, ada anak. Apa poin saya? Apa inti yang saya mau kasih tahu sama saudara dari pengurayan beberapa menit yang lalu ini? Poinnya sederhana. Bahwa saya mau kasih tahu yang berinkarnasi bukanlah Allah Bapak. Tapi sang firman yaitu Allah anak. Nah kebanyakan kita semua sudah tahu itu. Tetapi ada juga yang tidak mengerti. Kok ada Allah Bapak, ada Allah anak tapi disebut satu Allah? Nah itu persoalan definisi lagi ya. Tapi saya tidak bahas disini. Jadi yang berinkarnasi bukan Allah Bapak. Tapi sang firman yaitu Allah anak. Oke next. Nah. By the way, ngomong-ngomong ada yang gak suka dengan istilah ala anak. Beberapa kelompok Kristen atau teolog Kristen gak suka dengan istilah ala anak. Mereka bilang istilah anak itu gak ada di Alkitab. Saya mau bilang istilah teritunggal juga gak ada di Alkitab. Jadi kepada orang yang gak suka istilah ala anak, maka jawaban sederhana saya gini. Memang gak ada tertulis ala anak di Alkitab. Cuma bahwa dia membawa anaknya yang sulung ke dunia lalu tahtamu ya Allah. Itu dalam kitab Ibrani. Jadi gak ada tertulis ala anak begitu dalam sebuah frase, sebuah kata. Tidak ada dalam Alkitab. Tetapi makna ala anak atau pengertian dari ala anak itu jelas ada di Alkitab. Ketika kitab Ibrani mengatakan dia membawa anaknya yang ke dunia. Anaknya yang sulung ke dunia. Lalu dia mengatakan kepada malaikat tidak dikatakan seperti ini. Tetapi kepada anak saja dikatakan tahtamu ya Allah. Jadi jelas anak itu adalah Allah. Bahkan firman ini disebut adalah Allah. Maka Allah yang adalah Allah di sini bisa kita sebut ala anak. Nah ini sebenarnya permainan istilah saja bagi orang-orang yang belajar teologi. Tapi bagi jemaat awam biasanya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Nah tetapi bila saudara ketemu orang yang gak suka dengan istilah ala anak ya gak masalah ya urusan mereka itu. Yang penting jelas ala anak itu adalah menunjuk kepada Yesus Kristus. Lalu kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi secara perhatikan firman itu dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah. Lalu firman itu dalam Yohanes 1 ayat 14 disebut anak tunggal Bapak. Maka logikanya firman itu adalah ala anak. Jadi memang istilah ala anak frasenya gak ada. Tetapi jelas semua kebenaran dalam Alkitab menunjukkan ada ala Bapak, ada ala anak gitu loh. Nah itu sebabnya belajar Alkitab tidak boleh hanya literal saja. Kita mesti mengerti ada makna pengertian yang tersirat saudara ya. Oke, nah bisa di next. Dalam Yohanes 1 ayat 18, itu kan tadi Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 18 berkata gini, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya. Menarik dalam teks aslinya di manuskrip atau di salinan yang tertua, Anak tunggal di situ bahasa Yunaninya monogenes teos. Anak tunggal Allah. Monogenes teos. Yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan ala yang tunggal. Monogenes teos. God the one and only. Ala yang tunggal. Maka jelas firman itu adalah ala anak. Dan ala yang tunggal, ala yang satu-satunya itu bukanlah ala Bapak, tetapi ala anak dalam hal ini. Oke, maksudnya apa? Kok jadi tambah bingung ini? Oke, next. Saudara-saudara, monogenes teos itu berarti ala yang tunggal. Dan itu menunjukkan bahwa ala anak yang berinkarnasi, yang adalah firman, itu unik di jenisnya. Kan judul khutbah saya firman jadi manusia. Dan saya buka tadi dengan pertanyaan, Kok bisa ala jadi manusia? Kenapa ala jadi manusia? Kok bisa gitu? Lalu saya jawab dengan sederhana, ala bisa jadi apa saja, bukan? Nah, tetapi penjelasan teologis dan alkitabianya itu gini, saudara. Bahwa ala yang berinkarnasi itu adalah ala anak. Kok bisa dia ala anak? Karena alkitab jelaskan dia monogenes teos, ala yang tunggal. Dari tiga pribadi, jadi sederhananya dari tiga pribadi tri tunggal, Bapak anak roh kudus, anak ini pribadi yang unik. Jadi Bapak anak roh kudus, anak ini pribadi yang unik. Satu-satunya di jenisnya. Nah, kalau kita berdah lagi secara lebih mendalam, tentu saya tidak sampaikan disini bagaimana saya bisa mendapatkan kebenaran ini, nanti di kelas pendalaman alkitab. Kalau saya live streaming, baru saya akan bongkar. Jadi satu-satunya, jenis di jenisnya, itu maksudnya adalah bahwa anak ini keluar terpisah dari Bapak. Firman itu keluar terpisah dari Bapak sebagai ala. Nah, kalau saudara belajar teologi, atau belajar kebenaran-kebenaran yang ada di buku-buku itu saudara ya, kebanyakan percaya bahwa anak itu tidak terpisah dari Bapak. Karena ala itu ekat. Nah, kalau saya ditanyakan gitu, saya akan menjawab begini. Adam dan Hawa itu dua pribadi yang terpisahkan. Tetapi alkitab berkata, bahwa Adam dan Hawa itu disebut satu daging. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, lalu menjadi satu daging. Ada Adam, ada Hawa. Menjadi satu daging. Satu di situ bahasa Ibraninya ekat. Dalam ahli ini berarti Esa. Ekat itu Esa. Satu, kesatuan. Adam dan Hawa, dua pribadi yang terpisah, yang berbeda, disebut Esa, satu kesatuan. Maka logika yang sederhana, membuat kita bisa mengerti bahwa Bapak dan Anak itu dua pribadi yang berbeda, dan bukan cuma berbeda, tapi terpisah. Nah, permasalahannya memang, saudara, kalau saya mengomong begini, ada banyak pendeta, ada banyak teolog yang tidak suka. sebab memang mereka percaya, Bapak dan Anak itu tidak terpisah. Apalagi ada pengakuan-pengakuan iman, konsili-konsili, gitu, saudara. Tetapi, kita percaya, Bapak dan Anak itu setara. Tetapi, Alkitab memang menunjukkan, bahwa anak ini unik. Satu-satunya di jenisnya, monogenes teos. Dalam hal ini, keunikan Anak adalah, dia keluar terpisah dari Bapak. Sebagai Allah. Satu-satunya Allah yang diperanakan. Monogenes huyos. Satu-satunya Anak, yang diperanakan oleh Allah Bapak, sebagai Allah. Nah, tentu diperanakan, bukan dalam arti harus ada ibunya, lalu berhubungan seks, dan lain-lain. Kenapa disebut Anak? Karena memang, roh ala anak ini, keluar terpisah dari Bapak. Makanya disebut Anak. Makanya disebut juga, bahwa pada mulanya, firman yang adalah anak ala itu, yang adalah ala anak itu, bersama-sama dengan ala Bapak. Sesuatu yang bisa disebut bersama-sama, pasti sesuatu yang disebut, yang terpisah dalam hal ini. Yang, walaupun tidak pernah bisa lokasi, tapi dua pribadi yang terpisah. Itu hebat sekali, Alkitab tunjukkan. Dan kalau saudara pelajari, soal roh kudus dalam Alkitab, dari kejadian sampai kitab wahyu, terutama kitab wahyu, roh kudus itu digambarkan, seperti sungai yang mengalir keluar dari tahta Allah. Dan itu keluar mengalir, tidak terpisah. Ekpo rewomai. Tetapi Tuhan Yesus itu, ek serkomai, keluar terpisah dari Bapak. Nah, memang ada perbedaan teologis di situ. Tetapi, sederhananya gini, untuk saudara yang, yang, baru mendengar saya, sederhananya gini, kenapa sih, Allah bisa jadi manusia, kenapa firman jadi manusia, jawaban sederhananya kan, Allah bisa jadi apa saja, dia mau jadi pensil, dia mau jadi batu, dia mau jadi buku, bisa apa saja gitu ya. Tapi, Allah jadi manusia, karena memang Allah bisa jadi ambas saja, apakah sepenuhnya benar? Tidak sepenuhnya benar. Sebab, dalam tiga pribadi tritunggal, hanya anak yang bisa inkarnasi. Kenapa hanya anak yang bisa inkarnasi? Sebab anak keluar terpisah dari Bapak. Nah, ini kebenaran yang saudara perlu mengerti. Kalau kita paham ini, akan banyak kebenaran terbuka. Persoalan sampai kitab wahyu itu terbuka segala kebenaran. Makanya ada tahta Allah, ada anak domba yang terpisah. Tetapi, sungai mengalir keluar dari tahta Allah, mengalir keluar, itu roh kudus. Bapak. Tetapi anak domba itu terpisah. Dan memang sejak kekal begitu, di kejadian satu ayat satu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim, di situ menunjuk kepada Bapak dan anak sebenarnya, termasuk roh kudus tentunya. Tetapi, Bapak dan anak disebut dalam satu, Elohim. Lalu ayat selanjutnya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi, Bapak dan anak disebut dalam satu kesatuan. Lah, itu di kejadian. Dan roh Allah anak seperti dipisah. Karena memang roh Allah itu roh Bapak, dan yang mewakili roh anak di segala tempat. Itu adalah di kejadian satu. Dijelaskan seperti itu. Tapi di Yohanes satu, dipisahkan Bapak dan anak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau kita baca, eksegesis teks Yunaninya, itu jelas sekali. Berhadapan dengan Allah. Belum lagi kemuliaan anak itu, di samping Bapak. Kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat 5. Nah, nanti saya berdaya itu di pendalaman Alkitab Kristologi Natal. Nanti saudara lihat live streaming saya ya. Nah, tapi sampai di sini, saudara saya mau kasih tahu bahwa, di kejadian satu, ayat satu dan dua, pada mulanya, Allah menciptakan, Elohim di situ lebih menunjuk kepada Bapak dan anak. Dan memang menunjuk roh kudus juga lah. Tetapi kemudian dipisahkan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Bapak dan anak tidak dideskripsikan. Tapi roh Allah dideskripsikan. Jadi Elohim itu Bapak dan anak, eh, roh kudus juga. Tapi roh Allah anak, seperti, seperti ya, terpisah dari Elohim itu. Karena memang Anda menunjukkan, bahwa, Allah lah pencipta. Itu saja poinnya. Tapi di Yohanes 1, mulai diurai. Allah yang mencipta itu siapa sih? Nah, ternyata diurai, yang mencipta di situ adalah, anak, firman. Tetapi firman itu bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah Bapak. Jadi kesimpulannya pencipta itu adalah, Bapak, anak, dan roh kudus. Itu kesimpulannya. Tetapi di Yohanes, ditekankan persoalan anak dan Bapak. Nah, dalam hal ini, anak yang berinkarnasi itu, keluar terpisah dari Bapak. Sebagai Allah. Itu sebabnya dia disebut, Allah yang tunggal. Monogenestheos. Dia keluar terpisah. Dan makanya dia disebut anak juga. Saudara pernah lihat roh kudus disebut anak? Kecuali disebut roh anaknya. Karena memang roh kudus, kepunyaan anak juga. Segala sesuatu yang Bapak punya, aku punya, kata Tuhan Yesus. Dan roh kudus itu kepunyaan Bapak. Maka roh kudus juga kepunyaan anak. Makanya roh kudus disebut, roh anaknya. Tetapi roh kudus, tidak disebut sebagai anak. Memang disebut roh anaknya, tetapi bukan pribadi anak. Itu maksudnya. Artinya apa? Artinya, roh kudus tidak disebut anak. Karena dia keluar, mengalir terus-menerus. Bukan keluar terpisah dari Bapak. Nah, dan, Kristus itu, atau roh anak, roh Allah, atau firman itu disebut, roh Allah anak, roh anak Allah, karena dia keluar terpisah dari Bapak. Nah, ini saya perlu terangkan. Supaya kalau saudara menjawab pertanyaan sederhana, gimana sih Allah bisa jadi manusia? Firman kok bisa inkarnasi? Kita bisa menjawab, Allah bisa jadi apa saja. Memang betul. Tapi saya mau bilang, tidak sepenuhnya betul. Sebab saya mau kasih tahu, yang bisa berinkarnasi, cuma Allah anak. Bukan Allah Bapak dan, roh kudus. Itu sudah semacam rule of the game, dalam Allah teritunggal. Nah, ini yang saudara perlu mengerti. Nah, ini implikasinya banyak. Implikasinya, kaitannya itu banyak, kepada kebenaran lainnya. Waktu Yesus mengatakan, Elo, Elo, lama sabatani. Waktu dia mengosongkan diri, apakah dia tidak ada di sorga? Atau dia, apakah, siapakah yang pegang pemerintahan jagad raya, waktu Allah anak berinkarnasi? Maka kita bisa tahu, Allah Bapak lah yang pegang pemerintahan bersama roh kudus. Allah anak sedang mengosongkan diri. Nah, memang ada orang yang mengatakan, Allah anak tetap ada di sorga. Tapi nanti saya terangkan hal itu ya. Oke, next dulu. Saya sudah terlalu lama di slide ini. Nah, jadi sampai di sini kita ngerti. Ada Allah Bapak, ini saya mencoba terangkan secara sederhana untuk orang-orang yang baru mendengar saya pertama kali. Ada Allah Bapak, ada Allah anak, yaitu sang firman. Allah anak, yaitu firman yang berinkarnasi, maksud saya, Allah anak adalah firman yang berinkarnasi. sementara Allah Bapak tidak pernah dicatat oleh Alkitab berinkarnasi. Apa yang saya sampaikan ini jelas membanta konsep sabelianisme yang percaya bahwa Bapak lah yang berinkarnasi. jelas sekali. Tidak seperti itu ya. Jadi hanya anak yang berinkarnasi, roh kudus tidak berinkarnasi, Bapak tidak berinkarnasi. hanya ala anak firman yang menjadi manusia. Oke, next. Nah, jadi saudara-saudara, kesimpulannya, implikasinya dari apa yang saya sudah terangkan panjang tadi. Bahwa sorga tidak kosong waktu anak berinkarnasi. Ada Bapak di sorga, dan Bapak di sorga itu hadir di sorga, juga hadir di mana-mana bersama roh kudusnya. Lalu kalau saudara bertanya, apakah ala anak tetap hadir di sorga waktu dia mengosongkan diri? Nah, disitu ada perbedaan lagi dalam dunia teologi. Kalau saya jawab, tidak hadir di sorga. Nah, oke, next. Lalu apakah ala anak tidak ada di sorga waktu ia jadi manusia? Nah, disini ada perbedaan dalam dunia teologi. Ada yang jawab, anak tetap ada di sorga, artinya tetap mahadir. Kan jadi, ada ala Bapak, ada ala anak, ada roh kudus. Waktu anak inkarnasi, ya, turun ke bumi, dia tetap ada di sorga. Saya mau kasih tahu, hampir semua orang Kristen, teolog Kristen percaya seperti itu. Dan saya mau ajarkan sesuatu yang berbeda, tetapi saya bisa bertanggung jawabkan. Ya, bahwa anak itu tidak ada di sorga waktu dia berinkarnasi. Nah, sementara banyak orang percaya anak tetap ada di sorga waktu dia inkarnasi. Nah, karena, karena titik mulai bedanya adalah memahami anak tunggal ala itu. bagaimana Yesus itu disebut sebagai monogenes teos, ala yang tunggal, satu-satunya ala yang unik di jenisnya. kenapa orang keberatan kalau ala anak tidak ada di sorga waktu dia inkarnasi, waktu dia inkarnasi? Karena mereka bilang begini, kalau ala anak tidak ada di sorga waktu dia inkarnasi, berarti dia berhenti jadi ala. Nah, itu perlu persamaan definisi ala lagi, perlu pemahaman lagi bahwa ala anak ini memang berbeda dengan ala Bapak. Namanya aja pribadinya berbeda, bukan? Nah, nanti saya terangkan lagi. Jadi jawaban saya, bahwa saya lebih percaya anak tidak ada di sorga waktu inkarnasi. Bahwa dia tidak mahadir untuk sementara waktu, sebab ia sedang mengosongkan diri. Alkitab jelas bilang mengosongkan dirinya. Oke, next. Yang percaya bahwa anak tetap ada di sorga waktu inkarnasi atau tetap mahadir memahami pengosongan diri Kristus, pengosongan diri anak itu hanyalah ketambahan rupa manusia. Oke, saya coba tarik benang merah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan ala, firman itu adalah ala. Jadi ada firman, ada ala, yaitu ala Bapak. Nah, waktu anak mengosongkan diri, menurut teologi yang percaya ini, mereka percaya anak itu tetap ada di sorga. Waktu dia turun ke bumi, lahir dari rahim Maria, dia tetap ada di sorga bersama dengan Bapak. Nah, jadi anaknya tetap ada di sorga waktu dia ada di bumi. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, lalu apa spesifiknya dia inkarnasi? apa spesifiknya dia disebut turun ke bumi? Tidak ada spesifiknya, bukan? Ya kan? Tetapi, mereka mempercayai seperti itu, karena berpikir bahwa ala harus memerintah jagat raya. Jadi dia tetap harus ada di sorga yang tertinggi. Maka ala anak, kalau dia mengosongkan diri, tidak mahadir, tidak maha kuasa, yang pegang pemerintahan siapa? Nah, mereka tanya begitu. Sementara yang pegang pemerintahan itu anak. Makanya saya katakan, yang pegang pemerintahan, itu Bapak selama anak mengosongkan diri. Nah, itu perlu saudara pahami, supaya saudara dapat penjelasan yang logis tentang Tuhan ala juru selamat kita Yesus Kristus dengan benar ya. Jadi, yang percaya anak tetap ada di sorga atau tetap mahadir memahami pengosongan diri Yesus hanya ketambahan rupa manusia. Jadi, saudara bisa bayangkan ya, ada ala Bapak, ada ala anak, adalah roh kudus. Satu dari pribadi anak yang tetap ada di sorga ini ketambahan rupa manusia di bumi. Jadi, spesifiknya inkarnasi itu apa? Menurut saya, enggak ada. Kalau, kalau dia tetap mahadir di sorga, tetap ada di sorga. Menurut saya, enggak ada spesifikasinya inkarnasi itu. Sama saja kayak Teofani kalau begitu. Penampakan dalam perjanjian lama. Oke, selanjutnya. Kalau kita lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa ala tidak menganggap kesetaraan dengan ala itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Setelah perhatikan di ayat 7 itu mengosongkan dirinya sendiri. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah keno'o to make empty mengosongkan. Dan yang menarik antonim atau lawan kata dari keno'o itu adalah plero'o dalam kata bendanya pleroma dan itu digunakan untuk Tuhan Yesus di kolose 2 ayat 9 yang mengatakan di dalam dialah di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan pleroma plero'o seluruh kepenuhan kealahan jadi titik seluruh kepenuhan kealahan di situ bagi saya bukan dimulai saat Yesus dilahirkan oleh Maria tetapi dimulai saat dia bangkit dan dari kematiannya seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia jadi di masa Yesus mulai dilahirkan oleh Maria sampai dia mati di atas kayu salib dia sedang dalam masa pengosongan diri dimana dia tidak maha hadir tidak maha kuasa dan tidak maha tahu untuk sementara waktu nah sampai disini kalau orang-orang yang belajar Alkitab dengar saya belum tentu mereka sepakat dengan saya nah jadi argumen saya begini sodara argumen yang bersifat sederhana ya tentu kalau dijelaskan bahasa aslinya disini bukan tempatnya kalau saya lebih meyakini dan mengajarkan kepada sodara untuk sodara pertimbangkan bahwa ala anak tidak ada di sorga waktu inkarnasi karena kalau kita memahami pengosongan diri Kristus itu jelas bukan hanya ketambahan rupa manusia tapi juga ada kemuliaan yang ia lepaskan yang ia batasi paling tidak dalam hal ini untuk sementara waktu ala anak ini ala bapak ini ala anak ala anak itu tidak mahadir karena dia tidak mahadir maka ketika dia turun ke bumi berinkarnasi menjadi manusia dia tidak ada di sorga kalau ala bapak ala bapak tetap ada di sorga dan ada di mana-mana tapi ala anak untuk sementara waktu tidak ada di sorga bahkan dia tidak maha tahu tidak maha kuasa dia tahu hati manusia dalam injil ditulis itu karunia yang diberikan kepadanya oleh roh kudus dan kisah rasul mencatat dengan jelas hal itu tapi saya belum bahas disini nah intinya saudara bisa bayangkan ada bapak ada anak yang bersama-sama sejak kekekalan di Yohanes 1 lalu ala anak turun ke bumi berinkarnasi firman menjadi manusia saat dia jadi manusia dia tidak ada di sorga dia tidak maha hadir dia tidak maha kuasa dia tidak maha tahu nah jadi sampai disini saudara bisa melihat dia benar-benar to make empty mengosongkan dirinya larulah logis arti mengosongkan diri itu kalau mengosongkan diri saudara bayangkan gini ya ini bapak ini anak anak tetap ada di sorga lalu dia di bumi berinkarnasi berjalan-jalan di bumi dia tetap ada di sorga pertanyaan saya spesifikasinya inkarnasi itu apa apa bedanya dengan teofani kalau begitu kenapa enggak waktu teofani aja dia menebus dosa manusia kenapa harus inkarnasi harus memiliki darah dan daging nah itu saudara perlu pertimbangkan bagi orang-orang yang teolog yang mendengar saya selain jemaat tapi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan apa yang saya ajarkan ini akan membuat kita mengerti apa yang Tuhan Yesus apa yang sang firman itu korbankan untuk kita dan dengan memahami bahwa dia menjadi tidak mahadir tidak maha kuasa tidak maha tahu untuk sementara waktulah baru kita bisa mendapatkan sesuatu dari kitab Filipi itu hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan to make empty mengosokkan dirinya apakah dia tetap Allah dia tetap Allah huparkon dalam Filipi atau dia tetap ada dalam rupa Allah dalam kitab Filipi itu menunjukkan bahwa dia terus-menerus Allah karena rohnya adalah roh Allah anak tapi dia menjadi roh Allah yang tidak mahadir tidak maha tahu tidak maha kuasa untuk sementara waktu kok bisa nah ibu lagi kembali ke awal karena dia monogenes teos unik satu satunya di jenisnya dari Allah Bapak anak roh kudus Bapak tidak inkarnasi roh kudus tidak inkarnasi hanya anak yang unik yang disebut monogenes teos alat yang tunggal yang bisa inkarnasi bisa mengosongkan diri bisa tidak maha hadir tidak maha tahu tidak maha kuasa untuk sementara waktu dapat benang merahnya saudara ya oke next oke kita tidak mungkin meneladani Tuhan Yesus kalau tidak ada sesuatu yang ia lepaskan dalam pengosongan diri betul gak saudara apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus kalau gak ada sesuatu yang dia lepaskan saat dia pengosongan diri kan menurut kebanyakan pengajar Alkitab teolog itu diajarin gini saudara ala anak ala Bapak ala anak tetap ada di sorga waktu dia mengosongkan diri karena mengosongkan diri hanya ketambahan rupa manusia ala anak yang tetap maha diri sorga dia ketambahan rupa manusia saja di bumi lalu dia berjalan-jalan nyembuhkan orang pakai kuasa ala anaknya dan lain-lain semuanya pertanyaan saya apa yang bisa kita teladani dia tetap maha kuasa tetap maha tau ya jelas kita tidak bisa sama seperti dia lalu apa makna apa spesifikasinya apa signifikansinya apa signifikansinya apa signifikasinya mengosongkan diri itu kalau dia tetap ada di sorga tetap maha tau tetap maha kuasa tidak ada signifikasinya tidak ada saudara signifikannya itu tidak ada tapi kalau dia menjadi tidak maha tau tidak maha ada tidak maha hadir tidak maha kuasa untuk sementara waktu kita bukan mau melecehkan Tuhan Yesus yang kita muliakan dan agungkan dia ala pencipta langit dan bumi lu jangan macam-macam sama ala kita Tuhan Yesus Kristus itu kita bukan mau melecehkan Tuhan kita yang mulia dengan mengatakan dia tidak maha hadir tidak maha ada untuk sementara waktu tapi untuk kita memperoleh kebenaran bahwa kita tidak mungkin meneladani dia yang jadi manusia itu kalau dalam pengosongan dirinya tidak ada sesuatu yang dia lepaskan dan konteks Filipi jelas menunjukkan hal itu ada kepentingan diri ada sesuatu yang harus sang anak sang firman itu korbankan demi kepentingan orang lain yaitu tidak menjadi maha tau untuk sementara waktu tidak menjadi maha kuasa untuk sementara waktu tidak menjadi maha hadir untuk sementara waktu itu sesuatu yang dia korbankan itu kepentingan dimana dia memerintah jagat raya dia lepaskan untuk sementara waktu bapak yang memerintah jagat raya dia mengosongkan diri di bumi nah memahami seperti inilah baru kita bisa ngerti benar kita bisa meneladani dia nah ada sesuatu yang dia lepaskan maka benarlah kita Filipi mengatakan hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus karena ada sesuatu yang Yesus Kristus lepaskan waktu sang firman itu jadi manusia ada sesuatu yang dia lepaskan kalau gak ada yang dia lepaskan apa yang kita mau teladani terus jadi apa artinya kitab Filipi itu ditulis gak ada artinya saudara cuma ketambahan rupa manusia loh ketambahan rupa manusia aja mereka juga bisa jadi ketambahan rupa manusia jadi kenapa mengosongkan diri karena ada sesuatu yang dia lepaskan bahkan kitab Ibrani mengatakan dia menjadi sedikit lebih letak dari malaikat kenapa karena memang ada yang dia lepaskan itu logik dan sangat Alkitabia saudara itulah arti pengosongan diri kalau saudara dengar hutbah-hutbah orang-orang tentang pengosongan diri mereka pasti akan menjelaskan gini pengosongan diri kristus hanyalah ketambahan rupa manusia kalau mau lebih detail dia tetap hadir di sorga waktu dia berjalan di bumi inkarnasi lalu spesifiknya dia naik ke sorga itu apa spesifiknya dia mengatakan aku akan kembali kepada bapak itu apa gak ada spesifiknya saudara jadi kebenaran yang saya sampaikan ini akan membuat saudara mengerti dengan benar siapa kristus yang kita percayai dia sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk kita kalau saudara baca Filip pasal 2 nah ini ini kan implikasinya dalam banget untuk kita saudara kalau kita ngerti dasar teori teologinya dengan benar Filipi 2 ayat 3 dengan tidak mencari kepentingan sendiri nah itu kan konteksnya dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tapi kepentingan orang lain juga hendaklah kamu dalam hidup mau bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam kristus Yesus yang kalau kita mau pakai bahasakan sehari-hari Yesus Kristus itu sudah kasih contoh dia rendah hati dia mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri kalau kita mau bahasakan kepentingan Tuhan Yesus itu apa dia memerintah jagad raya ini dia mahadir dimana-mana dia mahat tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia dia ala anak yang memerintah sejak dahulu kalah tapi semua itu dia lepaskan untuk sementara waktu dalam pengosongan dirinya dia tidak lagi memerintah jagad raya untuk sementara waktu bapalah yang memerintah saat anak mengosongkan diri dia tidak mahadir dia tidak mahatau dia tidak maha kuasa untuk sementara waktu dan selama di bumi kuasa membangkitkan orang mati menenangkan badai itu semua kuasa yang diterimanya dari bapak dalam keadaannya sebagai manusia bahasa sederhananya itu karunia roh kudus yang diberikan Tuhan Yesus ala anak yang mengosongkan diri kepadanya sebab kalau anak pakai kuasanya dia curang apa yang mau diteladani dari dia tidak ada yang bisa diteladani tapi karena dia saleh roh kudus bekerja bapak menjawab setiap doanya makanya lima roti dua ikan bisa kasih makan lima ribu orang bukan kuasa ala anaknya tapi bapak yang melakukan mujizat roh kudus yang melakukan mujizat melalui anak yang mengosongkan diri dan itu injil yang diberitakan para rasul ketika Petrus kepenuhan roh kudus dan dia berhutbah bahwa anaklah bahwa roh kudus yang bekerja melalui sang anak bukan kuasa sang anak yang sedang mengosongkan diri nah kebenaran ini sangat penting karena kita bisa melihat Yesus itu jadi teladan kita firman yang berinkarnasi itu jadi teladan kita bahwa ada kepentingannya yang dia korbankan yang dia lepaskan untuk sementara waktu demikianlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus meneladani dia ada kepentingan kita yang harus kita korbankan demi kepentingan orang lain itu seperti Kristus andalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus coba kalau saudara bayangkan dia tetap ada di sorga dia ada juga di bumi mahadir waktu dia sembuhkan orang waktu dia bangkitkan orang mati waktu dia tenangkan badai kuasa ala anaknya saya ulangi waktu dia sembuhkan orang sakit dia bangkitkan orang mati dia tenangkan badai pakai kuasa ala anaknya apa yang kita teladani dari itu memang dia berkuasa tak ada yang bisa kita teladani saudara tapi karena dia mengosongkan diri dan karena kesalahannya Alkitab Ibrani katakan karena kesalahannya doanya Tuhan Yesus didengarkan maka kita bisa meneladani dia meneladani sang firman yang berinkarnasi nah saudara-saudara next dalam hal ini firman melepaskan kemuliaan kekuasaannya atas langit dan bumi yang diciptakannya untuk sementara waktu dalam pengosongan diri pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan ala firman itu adalah ala tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan kalau bukan firman yang ciptakan jadi dalam hal ini kalau firman mengosongkan diri anak mengosongkan diri maka dia melepaskan kemuliaan kekuasaannya atas langit dan bumi yang diciptakannya untuk sementara waktu di dalam pengosongan diri itu saat itu bapalah yang mengontrol alam semesta ini bersama roh kudusnya anak yang sedang mengosongkan diri nah maka dengan itu kita bisa memahami dengan sangat logis jadi next bahwa setelah pengosongan diri selesai barulah ia bisa menerima segala kuasa di sorga dan di bumi maka jelaslah matius 28 ayat 18 ketika Tuhan Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi masuk akal saudara kan kalau roh ala anak tetap maha kuasa di sorga dan di bumi waktu mengosongkan diri lalu spesifiknya Tuhan Yesus ngomong kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi itu apa dia memang mengosongkan diri tetap maha kuasa di sorga dan di bumi tetap memerintah jagat raya spesifiknya apa Tuhan Yesus ngomong itu kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi ngomong kosong karena memang dari dulu kamu sudah punya saat mengosongkan diri pun memang kamu sudah punya kan jadi gak jelas itu injil tapi kalau kita pahami dia mengosongkan diri dia meninggalkan kuasa memerintah jagat raya sementara waktu bapak yang memerintah untuk sementara waktu lalu anak tidak maha hadir tidak maha kuasa untuk sementara waktu barulah kita ngerti benarlah setelah kebangkitannya dari antara orang mati diberikan kembali segala kemuliaan yang dia miliki sejak dahulu kala di Yonis 17 ayat 5 kemuliaan yang dimilikinya di saat Bapak sejak dahulu kala itu diberikan kembali oleh Bapak kepada sang anak dengan demikian sang anak bisa berkata dalam kemanusiaannya kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi karena sebelumnya memang dia punya tapi dia mengosongkan diri dulu roh saja yang punya itu belum roh plus manusia dia mengosongkan diri mengenakan daging manusia sekarang roh plus manusia mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi itu luar biasa bukan jadi kita jadi mengerti apa yang Alkitab maksudkan dengan benar inilah yang kemudian dibahasakan dalam kitab Filipi itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia siapa yang ditinggikan anak yang mengosongkan diri perhatikan ada mengosongkan dirinya sendiri ada Allah yang meninggikan kenapa Allah meninggikan karena ada sesuatu yang dikosongkan terlebih dahulu ada sesuatu yang dilepaskan sekarang ditinggikan ada sesuatu yang diberikan kepada yang ditinggikan ini that's logic sangat logic itu logikanya itu sebabnya Allah Bapak di sorga meninggikan dia meninggikan anak yang mengosongkan diri itu dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama siapa namanya supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak coba kalau saudara bayangkan dia tetap maha hadir di sorga tetap maha kuasa tetap maha tau lalu dia mengosongkan diri hanya ketambahan rupa manusia berjalan-jalan di bumi dia pakai kuasanya sendiri apa spesifikasinya saudara baca ayat ini gak ada itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia oh memang dia sudah tinggi sejak dahulu kalah dia tetap maha hadir juga waktu inkarnasi tetap maha kuasa juga waktu inkarnasi terus spesifiknya dia Allah Bapak meninggikan dia itu apa oh kemanusiaannya yang ditinggikan pun dia tetap maha kuasa waktu mengosongkan diri waktu kenakan daging manusia manusianya juga tetap maha kuasa bersama dengan Allahnya bukan karena itu gak bisa dipisahkan God mannya Allah manusianya gak bisa dipisahin nah jadi gak ada spesifiknya kalau kita pahami Allah anak tetap hadir di sorga waktu dia mengosongkan diri jelas sekali Alkitab ajarkan to make empty dia mengosongkan dirinya ada kemuliaan yang dia lepaskan itu sebabnya kalau saudara baca Yohanes 17 ayat 5 menarik sekali Alkitab sebutkan ketika Yesus berdoa permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada itu menggetarkan sekali loh saya suka baca Injil Yohanes itu dan itu menggetarkan ketika Tuhan Yesus berdoa Bapak permuliakanlah aku padamu dalam bahasa aslinya itu gini permuliakanlah aku di sampingmu nah itu padamu itu sebenarnya lebih tepat permuliakanlah aku di sampingmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada kenapa Tuhan Yesus berdoa begitu karena memang dia sedang melepaskan kemuliaannya dalam hal ini kemuliaan kemahadiran kemahkuasaan dan kemahatauannya untuk sementara waktu kalau dia tidak lepaskan itu untuk apa dia berdoa permuliakanlah aku di sampingmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada apalagi kalau saudara belajar bahasa Yunaninya ditulis dalam tense imperfect artinya permuliakanlah aku di sampingmu dengan kemuliaan yang dulu kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada dulu kumiliki sekarang tidak kumiliki karena aku sedang kenu mengosok dan setelah kebangkitannya dari antara orang mati maka dia memiliki segala kemuliaan dia mengatakan kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi dia mah hadir mah tahu dan mah kuasa lagi saudara pengosongan diri selesai dan itulah yang disebut dalam kolose 2 ayat 9 saudara bisa buka kolose 2 ayat 9 tidak ada di slide ini bahwa di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kepenuhan kealahan kepenuhan itu dalam bahasa Yunani lawan katanya dari mengosongkan kenu'o lawan katanya adalah plero'o pleroma kata bendanya jadi sama kayak kita bahasa Indonesia kan lawannya kosong apa penuh kan lawannya kosong full penuh maka ketika dia kosongkan diri gak jadi maha kuasa gak maha tahu untuk sebentar waktu lalu setelah kebangkitannya di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan that's logic sangat masuk akal saudara nah terus pak kita belajar teologi seperti ini gunanya apa nah nanti saya kasih tau jadi saat firman jadi manusia iya benar-benar seperti kita alkitab sebut firman jadi manusia itu adalah rahasia ibadah rahasia kesalahan kita nah ini implikasinya untuk kita dari semua kebenaran yang saya sampaikan di menit-menit sebelumnya ini implikasinya untuk hidup kita kaitannya untuk hidup kita itu ini bahwa firman yang jadi manusia yang mengosongkan dirinya itu adalah rahasia ibadah rahasia kesalahan kita jadi sederhananya gini kalau saudara tanya gimana caranya hidup saleh yu teladani firman yang jadi manusia itu amin merti mudah saudara ya itu aja sederhana 1 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan katakan dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita agunglah rahasia kesalahan kita dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia disitulah ada kata enkarne disitulah ada kata inkarnasi dalam Alkitab dan ini satu-satunya kata inkarnasi dalam Alkitab dalam teks Yunaninya ya menyatakan dirinya dalam rupa manusia dia enkarne dia mengenakan daging manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang dipercaya dalam dunia diangkat dalam kemuliaan mari kita lihat terjemahan yang lain bahasa Indonesia sehari-hari supaya dapat perspektif yang lebih luas tidak seorang pun dapat menyangkal betapa besarnya rahasia agama kita agama itu berhubungan dengan apa sih seharusnya berhubungan dengan kesalahan jadi betapa besarnya rahasia kesalahan kita iya firman itu anak itu menampakkan diri dalam rupa manusia dan dinyatakan benar oleh roh apa artinya dinyatakan benar oleh roh bahwa semua yang Tuhan Yesus katakan dalam keadaannya sebagai manusia diverifikasi oleh roh sebagai benar itu maksudnya jadi itu gak bohong semua perkataan Tuhan Yesus itu gak bohong roh kudus menjadi saksinya itu benar itu maksudnya dinyatakan benar oleh roh Allah serta dilihat oleh para malaikat beritanya dikumandangkan diantara bangsa-bangsa dan ia dipercaya di seluruh dunia dan diangkat ke surga bukan hanya orang Yahudi tapi orang non Yahudi pun percaya kalau dalam bahasa Inggris perhatikan itu God was manifest in the place Allah bermanifestasi dalam daging atau mengambil wujud mewujudkan dirinya menunjukkan dirinya di dalam daging kemudian kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini menarik sekali menjalani kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah tuh bukan soal mudah menjalani kehidupan yang saleh tetapi jawabannya kalau saudara tanya gimana caranya hidup saleh Alkitab menunjukkan jawabannya ada dalam Kristus siapakah Kristus itu firman yang jadi manusia sesuai tema hotbah saya firman yang jadi manusia firman yang berinkarnasi firman yang menangkan daging manusia itulah rahasia kesalehan kita itulah jawaban ketika saudara bertanya gimana caranya saya bisa hidup saleh jawabannya ada dalam Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia yang terbukti tidak bercacat celah dalam rohnya yang dilayani oleh malekat-malekat yang dihotbahkan diantara bangsa-bangsa yang diterima oleh manusia dimanapun juga dan yang diangkat kembali kepada kemuliaannya di surga jelas sekali bukan saudara jadi memang benar-benar firman itu adalah rahasia kesalehan kita maka kalau kita mau hidup saleh teladani firman yang jadi manusia itu kalau kita tidak pahami firman jadi manusia dengan benar kita sulit meneladani dia logika kita akan bertanya-tanya bagaimana saya bisa teladani dia yang mengosongkan diri kalau dia tetap ada di surga dia tetap maha kuasa tetap maha tahu apa yang saya mau teladani karena tahu semua dia pakai kekuasaannya tetapi ketika dia mengosongkan diri walaupun dia punya segala sesuatu tapi dia mengosongkan dirinya maka baru kita bisa ngerti ini bisa saya teladani nah jadi agunglah rahasia kesalehan kita saudara maka Tuhan kita yang mulia Yesus Kristus Allah pencipta langit dan bumi ini ketika dia mengosongkan diri itulah rahasia kesalehan kita ketika dia mengenakan daging manusia itulah rahasia bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah itu sebabnya kalau kita bisa baca dalam Ibrani 5 ayat 7 dan selanjutnya dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkan karena kesalehannya bahkan di ayat 8 dikatakan dan sekalipun ia adalah anak sekalipun anak ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya makanya kita sering mendengar istilah Allah yang menderita saya mau kasih tau Allah yang menderita itu bukan Allah Bapak bukan roh kudus Allah yang menderita itu adalah Allah anak karena dia mengosongkan dirinya memang dalam perspektif lain Bapak mengorbankan anaknya bisa disebut juga Allah yang menderita tapi menderita di konteks ini dalam konteks bahwa Allah anak mengosongkan dirinya Allah yang menderita itu yang dimaksud dalam Ibrani 5 ayat 8 dan sekalipun ia adalah anak menunjuk kepada sekalipun dia adalah Allah yang tunggal sekalipun dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini sekalipun dia firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah tapi ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya kok bisa karena memang dia unik satu-satunya di jenisnya dia bisa turun mengosongkan diri itu maksudnya sekalipun ia adalah anak ia belajar jadi taat dari apa yang telah dideritanya dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya jelas sekali saudara kalau kita baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup menarik sekali tetapi pada waktu Kristus berada di dunia ini ia berdoa dengan air mata dan kesedihan jiwanya menyampaikan permohonan kepada Allah yang dapat meluputkan dia dari kematian Allah mendengar doa-doanya sebab perhatikan Allah mendengar doa-doa Tuhan Yesus perhatikan ini Bapak di sorga mendengar doa sang firman yang berinkarnasi bukan karena dia Allah anak yang tetap maha kuasa Bapak mendengar doa-doanya sebab keinginannya yang kuat untuk menaati Bapaknya Allah itu setiap saat jadi kita bisa meneladani dia saat dia mengosongkan diri dia menderita dan bagaimana Bapak bisa menjawab doa-doa sang firman yang mengosongkan diri yang jadi manusia itu karena dia punya keinginan yang kuat untuk menaati Bapaknya menaati Allah dengan demikian kita bisa meneladani Yesus bahwa kita harus punya keinginan yang kuat untuk menaati Allah setiap saat dan dengan itulah kita bisa belajar dari firman yang berinkarnasi walaupun Yesus anak Allah ia harus belajar dari pengalaman itu ditegasin lagi walaupun Yesus anak Allah walaupun dia Allah yang bersama-sama dengan Bapak sejak dahulu kala tapi saat ini dia mengosongkan diri walaupun Yesus anak Allah ia harus belajar dari pengalaman dia harus punya pengalaman apakah makna ketaatan apabila ketaatan itu berarti penderitaan sesudah membuktikan bahwa ia sempurna dalam pengalaman ini Yesus menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya ada yang bilang oh itu manusianya aja ye manusianya itu gak mungkin bisa ada kalau gak ada roh ala anak yang mengosongkan diri jadi roh ala anak mengosongkan diri barulah manusianya bisa belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya kalau gak ada roh ala anak yang mengosongkan diri ya gak ada manusia Yesus Kristus juga bukan jadi jelas gak bisa dipisahin anak roh ala anak yang mengenakan daging manusia itu membuktikan bahwa dia sempurna dengan pengalaman ketaatannya kepada bapak di sorga dengan itulah dia bisa menjadi juru selamat kalau saudara tanya kenapa Yesus jadi juru selamat karena dia belajar menjadi taat sempurna di hadapan bapaknya yang di sorga oke closing statement saya dari sekian banyak yang saya sampaikan tadi saudara saya mau sampaikan gini sebagai closing statement saya firman jadi manusia mengajarkan kita bahwa kita harus punya keinginan yang kuat untuk menaati Allah setiap saat amin dan kita harus membuktikannya lewat pengalaman hidup kita itulah yang bisa kita pelajari dari judul khutbah saya ini firman jadi manusia mari kita punya keinginan yang kuat untuk menaati Allah setiap saat dan bukan punya keinginan saja tapi membuktikannya lewat pengalaman hidup kita kalau ada pilihan-pilihan untuk berbuat dosa atau lebih menyenangkan hati Bapak di sorga pilihlah lebih menyenangkan hati Bapak di sorga daripada berbuat dosa daripada menyenangkan daging pilihlah untuk lebih menyenangkan hati Bapak di sorga dengan itulah kita membuktikan lewat pengalaman hidup kita bahwa kita punya keinginan yang kuat untuk menaati Allah setiap saat kiranya ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa selamat menikmati